Ya, selamat pagi anak-anak semua Bagaimana kabar kalian? Habis percaya kalian? Luar biasa baik ya Tuhan berkati kalian Tuhan terus menjaga kalian Tuhan terus bersama dengan kalian ya Anak-anak, hari ini sebelum kita berkegiatan Seperti biasa kita akan Dan nyanyi, nyanyi tak pernah berarti percaya Tak sekalipun merupakanku Kau menuntun langkahku Ku tak pernah sendiri Kau tak tinggalkanku Tak sekalipun Melupakanku Kau menuntun langkahku Ku tak pernah sendiri Kau tak tinggalkanku Ku tak akan pernah menyerah Sampai ku lihat Kau bekerja Ku percaya muzizat dan nyata Ku tak akan berhenti Berhenti Percaya Kau tak pernah Kami anak-anak kita berdoa Dari Yesus yang baik Terima kasih untuk menyertamu Di sepanjang kehidupan kami Kami sangat bersyukur Tuhan Untuk nyanyi-nyanyi Tuhan yang ada dalam kehidupan kami Kami aminkan Tuhan Bahwa kami akan terus percaya kepada engkau Kami akan terus bersandar kepada engkau Tuhan Dan terus Tuhan menjadi anak-anakmu yang begitu baik Terima kasih Bapak yang baik Berkati Dalam kami belajar di sepanjang hari ini Biar engkau menyertai anak-anak Kau menyertai kedua orang tuanya Apapun yang mereka kerjakan Biar Tuhan buat berhasil Terima kasih Tuhan Dalam nama saya sekalipun Amin Anak-anak Di sini Kita akan Mendengarkan Ayat Jermanya Dari Lukas 7 Ayat 4 Sb Hai anak muda Aku berkata Kepadamu Bangkitlah Nah judul besarnya Tidak pernah terlambat Di sebuah kota Bernamanain Ada seorang janda Yang memiliki Seorang anak laki-laki Seorang apa nama? Seorang janda Anak-anak seorang janda itu Tahu gak maksudnya apa? Iya Seorang ibu yang sudah Ditinggalkan oleh Suaminya Suaminya meninggal Anak-anak ya Nah suatu hari Anak laki-laki itu Mati Sehingga janda itu Sangat bersedia Ketika orang-orang Akan mencuburkan Anak-anak itu Orang-orang udah mau kuburin Tiba-tiba Lewatnya Yesus Tuhan Yesus Ketika itu melihat Janda itu Menangis Terus-menerus Ya Seorang ibu itu Menangis terus-menerus Dia menangis Si anaknya Yang sudah Meninggal Dalam cerita ini Ibu Salih Pernah cerita Sebelumnya Anak-anak Siapa yang masih ingat Apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kepada anak itu Iya betul sekali Tuhan Yesus Membangkitkan anak itu Anak yang sudah meninggal Nah 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Banyak sekali Anak-anak Membuat mucizat Ya Lebih daripada Membangun korona mati Tuhan Yesus Juga membuat mucizat yang lain Waktu itu Di sebuah pernikahan Lalu anak-anak Tuhan Yesus Memberikan apa Iya Air menjadi anggur Waktu itu Hampir kekurangan Tapi ketika itu Tuhan Yesus bilang Ayo ambil Tempat-tempat Enggak ada Tapi tidak ada Tuhan Tidak ada apa-apa Tidak apa-apa Isi saja Dengan air Nah Di sini Di cerita kita ini Tuhan Yesus Menceritakan Tentang mucizatnya Membangkitkan Orang mati Ya anak-anak Tidak pernah Terlambat Pertolongannya Waktu itu Bisa jadi Kemungkinan Ibu jadah itu Menangis dan berdoa Aku cuma Sendiri saja Di dunia ini Tuhan Tolonglah aku Aku harus berbuat apa Aku hanya ingin Anakku hidup Kembali Nah Tuhan mewah Dibangkitkan Bangkitlah Hai anak muda Ya Nah Tuhan Yesus selalu ada Bagi kita Ia tidak pernah terlambat Menolong kita Dimana ada Tuhan Yesus Pasti ada Suka cinta Ya Ada jalan Yang Tuhan berikan Tapi Intinya adalah Harus tetap Percaya Bagaimana Tuhan mau Memungkapkan Mujizatnya Kepada anak-anak Jika Jauh di dalam Hati anak-anak Anak-anak tidak Percaya Akan Kuasa Tuhan Itu tidak akan Menjadi Mujizat Di dalam Kehidupan Anak-anak Tuhan ingin Ingin sekali Memberikan itu Kepada kalian Kepada Minis Kepada ibu guru Semua yang ada di sekolah Tetapi Ketika Kita dikoreksi Tuhan Dilihat Wah Anak ini Tidak ada Percayanya Bagaimana Tuhan akan Memberikan Mujizat itu Jadi Salah satunya Adalah memiliki Iman Percaya Itulah ya Anak-anak Di pagi hari ini Kita akan Bercakap-cakap dulu Minggu ini Temanya adalah Tentang Alat Komunikasi Apa anak-anak Alat komunikasi Alat-alat komunikasi Alat-alat komunikasi Ada dua jenis Ada alat komunikasi Media elektronik Dan ada alat komunikasi Media cetak Elektronik itu seperti apa Coba siapa yang tahu Alat komunikasi media elektronik Iya betul sekali Televisi Apa lagi Radio Apa lagi Komputer Telepon Apa lagi anak-anak Ada yang tahu lagi Iya Masih banyak lagi ya Itulah alat-alat komunikasi Elektronik ya Tadi sudah ada telepon Ada telepisi Ada radio Ada lagi apa tuh Iya Telepon genggam Dibilangnya Handphone Anak-anak ya Nah Anak-anak itu Alat komunikasi Elektronik Bagaimana dengan Media cetak Apa saja Buku Buku Bukunya Tapi buku yang ada tulisan Yang namanya Seperti apa Iya Seperti pelajaran Buku pelajaran Buku Renungan Punya di wasari ini Dia membawakan berita Ya Apa lagi Majalah Spanduk Di kanan anak jalan Pejak mami keluar naik mobil Ada spanduk Di mana-mana Spanduk mengenai sekolah Spanduk mengenai Makanan Spanduk mengenai rumah-rumah Atau apartemen yang akan dijual Banyak ya Ada lagi brosur Brosur itu kertas Kertas yang dibuat oleh orang-orang Brosurnya macam-macam Ada brosur besar ini Ada yang lebih lebar Di dalamnya apa saja terdapat Kunjungilah Ramayana akan mengadakan diskon Atau lipomol Kuri Akan ada ini-ini Nah itu berita yang diberikan orang Melalui alat media cetak Ada juga koran Selain daripada televisi Di koran juga ada Seperti bencana kemarin Yang misalnya ada gempa Atau ada pesawat jatuh Atau juga ada Apa tanda lonsor Ya Itu diberitakan Nah Bedanya apa Bedanya Kalau kertas kan tuh Ya dibaca Dia gak mau Tapi kalau televisi Anak-anak kita bisa lihat gambarnya Bisa ada beritanya Nomor Kalau yang di media cetak Kita mesti baca Ya teman-teman Jadi Jika kita berisi itu Anak-anak tinggal dengar Berita pagi ini Hujan deras Di setiap kota Katanya Banjir akan melanda Jadinya harus hati-hati Katanya gitu Siap-siap agas Siap agas sekian Katanya ya Nah di radio Radio apa bedanya dengan televisi Radio aja bisa didengar Tidak bisa dilihat Ya Itulah Alat-alat komunikasi Yang Sudah pernah Anak-anak wajar Di TKA Begitu kembali Diulang Di TKB Nanti di SD ada Ada Salah satu Akan keluar Misalnya Anak-anak Apa sih alat komunikasi Yang bisa dilihat Dan didengar Pasti bisa jawab Apa tadi Ya Televisi Ya anak-anak Itulah Tentang Baca kakak-kakak kita Tentang tema kita Kita akan belajar Rekat kita di hari ini Di hari Senin Tanggal Satu Yang dua ya Anak-anak ya Yuk Kita lihat Cara menerjakannya Ya anak-anak Inilah Elka kita di hari ini Ya Hari Senin Tanggal 2 2021 Di sini kita baca dulu Perintahnya apa Baca Dan salin kembali Di buku berbahasa Nah hari ini Kita akan kembali Membaca Dan menyalin Cerita pendek Ayo kita baca dulu Cerita pendek Nah kita baca Apa katanya Ini namanya Televisi Ini namanya Televisi Ini Ini alat komunikasi Ini alat komunikasi Televisi Mem Beri Informasi Televisi Televisi Memberi Informasi Televisi Sebentar Diterangin dulu ya Garisnya Biar Anda bisa lihat Televisi Televisi Memberi Hiburan Hiburan Aku Punya Dua Televisi Televisi Anak-anak ya Anak-anak baca Di rumah Harus dicoba Jangan dulu menyerah ya Yuk kita ulangi dari atas Ini Namanya Televisi Ini Alat Komunikasi Televisi Memberi Informasi Televisi Memberi Hiburan Aku Punya Dua Televisi Nah setelah dibaca Anak-anak ambil Buku tulis berbahasanya Seperti Senin yang lalu Ya Seperti juga Di hari Di hari Jumat ya Yang tanggal 29 Nah Diambil buku berbahasa Diikuti Menyalin kembali Setelah dibaca Disalin kembali Jangan lupa Tulis nama hari Senin S Ingat ya Cara nulis S Ibu Sari udah kasih tau Tidak boleh ada lengkungan Seperti ini Ini salah ya Anak-anak Ya Seperti ini Senin Senin Nah Tulis juga Tanda komanya Tuh Tanggal 1 Setrip 2 Setrip 2021 Kalau sudah tanggalnya Kita lihat Oh Di bawah ada bacaan Di atas ada bacaan No No itu buat nomor Ada bintang nih Di bawahnya Tulis Cerita pendek C nya boleh huruf besar Cerita Cerita Pendek P Sudah diingatkan V tidak sampai Ke bawah P P itu Ngegantung Di tengah-tengah Kakinya sampai Sini saja Pen Ada N Terus D Dia juga sudah Ibu Sari Katakan Jangan sampai Di atas Ya Jangan sampai Kena garis atas K K itu sampai Ke atas Di akhir Kata Itu selalu Ada garis miring Jangan dipatahkan Ya anak-anaknya Harus ada Garis miringnya Oke Disini Tidak pakai Nomor Tapi Dikosongkan Satu Melompat Ini I N I Ini Nah Namanya N A M A Nya Nya itu N Y A Y Sampai Ke bawah Namanya T T Tidak sampai Ke atas Ya Sama dengan D T L V V itu Seperti Ini Baru Dikasih Garis tidur Di atasnya Buat Menyambungkan Ke I Baru Dikasih S Baru I T Lebih C Nah Nah Seperti itu Ya Menulisnya Seperti Itu Oh Boleh Yang bawahnya Lagi Dilihat Tadi agak Kabur Ya Ini I N I Ini Alat Alat Jangan sampai Lupa Garis miring Alat L Sampai Ke atas T Jangan Alat Komunikasi Komunikasi Nah Setelah ini Dilihat lagi Yang mana Ya Yang mana Ya Nanti sampai Kepada Aku Punya Dua Telepisi Ya Lalu Digambar Telepisi Gambarnya Gimana Ibu Sari Gampang Anak-anak Tinggal Bikin Kotak Kotak Kecil Dulu Di dalam Tuh Seperti Persegi Panjang Kotak Lagi Di luar Anak-anak Boleh Menggunakan Menggaris Boleh Nih Ada Lagi Kotak Persegi Panjang Lebih Kecil Buat Di Dalam Dibikin Kakinya Kaki Pegangan Televisinya Tuh Kalau sudah Dibikin Persegi Panjang Tapi Tidak Terlalu Lebar Tidak Terlalu Besar Buat Kakinya Saja Lalu Satu Lagi Di Bawahnya Dibuat Sama Seperti Tadi Ya Persegi Panjang Di Dalam Lalu Di Luar Anak 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 Boleh Menggunakan Penggaris Nanti Ya Kalau Sudah Sudah Jadi ya Jangan lupa Menulisnya Diikuti Seperti Di lembar kerja Yang Ibu Sari Berikan Anak Anak Jangan Ada Yang Beda Beda Ikuti Saja Anak Tau Menulis F F Sambung Itu Sama Seperti Perut B Tapi Nanti Turun Ke bawah Ayo Kita Tulis Coba Televisi T E L E P S I Televisi Memberi Mem Beri Informasi Di sini Ada F Yang harus Anak Anak Perhatikan I N In F Seperti Apa Lihat Ya Dia itu Naik Perutnya Seperti B Lalu Turun Sampai Ke bawah Setelah Turun Baru Kasih Kalian Perut Lagi Sampai Di Garis Yang Tengah Tadi Baru Garis Miring Seperti Itu Ya Anak Anak Baru Dikasih O R M A S I Ya Tidak Ada Yang Sulit Semua Mudah Jika Anak Anak Mencobanya Dengan Sabar Oke Selamat Mengerjakan Jangan Lupa Pensionnya Diserut Dulu Ya Oke Tuhan Berkati Kalian Salam Sehat Untuk